Tergiur harga minyak goreng murah membuat Citrawardhani harus gigit jari lantaran ditipu oleh rekannya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, perempuan berusia 30 tahun ini mengatakan sudah merugi sebesar 900 juta. Oleh sebab itu, didampingi kuasa hukumnya, ia pun melapor ke Mapolresta Samarinda, Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022, kemarin. Ia menerangkan, dirinya mulai memesan minyak goreng kerekannya sejak November tahun 2021. Awalnya, diakui Citra, orderan berjalan lancar. Namun, sejak Januari tahun 2022 lalu mulai tersendat dengan berbagai alasan. Gemas dengan alasan-alasan tersebut, Citra pun akhirnya menanyakan lokasi pergudangan yang kemudian dijawab terlapor bisa diinformasikan dengan syarat harus datang seorang diri. Sementara itu, Bia Lestari, selaku kuasa hukum Citra Wardani menerangkan, mereka melapor dengan laporan penipuan jual beli minyak goreng. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!